Halo guys, welcome back to my channel The Scruise Gaming dan kali ini gue akan bahas mengenai event ya masih event terbaru ya, yaitu si Vera Orientering seperti janji gue yang sebelumnya yang di bagian kobatubi ya, itu gue pernah jelaskan untuk event ini secara lebih detail, oke jadi kayak gini guys ya, untuk Vera Orientering ini sebenarnya singkat aja intinya adalah kalian disuruh mengisi energi cell oke, untuk ditukarkan dengan beberapa dia yang ini, ya ini yang 20%, terus ini dapat dark crystal untuk x5% ya, dan ini 100% ya untuk dark crystal oke, tapi sebenarnya kita akan lebih fokus kepada ini ya item ini, oke warp shell warp shell gitu namanya ya, oke gimana caranya dapat item ini cuy, untuk caranya dapat item ini sebenarnya cukup gampang sebenarnya kalau misalnya di game sendiri pengaturan di berita itu sebenarnya sudah dijelaskan ya, di bagian ini ya, event Vera Orientering oke, ini puzzle yang pertama ya itu dari buka puzzle chest dan kakan hyena di overworld ya, maksudnya semuanya ya, bukan hanya di artificial aja ya, tapi map sebelumnya itu bisa ya dapatkan berbagai jumlah warp energi shell yang tadi gue sebutkan itu berdasarkan kelangkaan password chest, oke dua ya, hyena terus password chest jadi waktu bersamaan request mission fase 1 akan tersedia oke, jadi gini guys ya untuk warp energi shell ini ya, tahap 1 itu maksimal 20% oke, gue akan kasih penjelasan ya, gak apa-apa ya jadi kalau misalnya kalian buru-buru juga sebenarnya ya, jangan buru-buru ya karena nanti sharing waktu dia juga bakalan cepat gampang ya cepat dikumpulin setidaknya sampai di phase 3 jadi seperti itu nah, untuk detailnya warp-nya ini ya warp energi shell-nya ini dapetnya dari mana itu gue udah rangkum ya jadi gini kita bagi menjadi hyena yang pertama yang kedua dari password chest oke untuk hyena ya bangsa hyena itu kalian dapet 1 untuk hyena yang biasa ya itu dapet 1 warp emergency shell nah, terus ada lagi yang namanya hyena elite ya kalau kalian ketemu hyena elite ya biasanya dia pake panah itu tapi di bawah ya di tanah itu biasanya kalian mendapatkan 2 warp energy shell oke nah, ada lagi sebenarnya musuh ya dengan HP shield itu kalian dapet 4 energy shell oke dengan catatan dengan catatan begini guys ya gak semua musuh yang ada HP shield-nya itu bisa mendapatkan warp emergency shell eh, sorry warp energy shell jadi seperti itu ya guys ya cukup tentu contohnya yang seperti gue gambarkan ya di sini di layar oke jadi yang genet itu ya biasanya dia nimbrung sama hyena oke kalau misalkan cari hyena ya singkatnya aja itu ada semacam kayak camp begitu kalian silahkan datang ke situ jadi begitu dan untuk itemnya ini ya warp energy shell itu sebenarnya gak semua monster ya cukup hyena ya hyena terus hyena elite ya terus beberapa monster yang ada HP shield-nya jadi seperti itu guys ya itu untuk yang bagian summonster campersesan itu misalnya kayak beruang terus ada kayak B2 gitu ya dan di luar itu gak bisa ya termasuk world boss belum belum bisa ya tapi nanti akan dibuka ya di fase 2 jadi kita tunggu aja oke nah terus untuk yang password chest ya oke untuk password chest ini ini kita akan bahas jadi ada 3 sebenarnya ya yang pertama chest yang hijau yang kalian suka temui di jalan-jalan itu bisa dapat 5 warp energy shell seperti itu mohon disingkat biar gampang warpnya aja ya oke nah terus habis itu kalian bisa mendapatkannya lagi dari yang namanya itu password chest biru ya dan password chest ungu jadi seperti itu bangsa password chest nah untuk password chest yang biru itu kalian akan dapat 15 warp dan untuk password chest yang ungu itu bisa mendapatkan 50 warp oke kalian misalnya untuk mengikuti event ini dengan pengurayan yang biasa itu bisa ya guys ya tanpa pengurayan yang khusus yang pakai chip itu gak usah ya sayang banget kalau menurut gue nanti katanya ada event lagi di mapfire jadi untuk chip itu sebagainya kalian di hemat-hemat ya pengurayan yang biasa aja guys ya hasilnya sama aja kalau misalnya untuk warpnya ya tapi beda kalau misalnya untuk XP nya jadi seperti itu untuk penjelasan singkatnya ya guys ya dan mungkin nanti gue akan bahas untuk yang selanjutnya ya yang fase 2 dan fase 3 kalau misalnya memungkinkan jadi seperti itu nah ini energy cell nya 9,4% nah fungsinya untuk apa jadi fungsinya itu kita kalau misalnya kita turn in atau menukarkan itu bisa mendapatkan coin ini ya proof of contribution yang di yang dimana untuk proof of contribution bisa ditukarkan di journey store ini kayak gini ini mata uangnya nah ini dia guys ada dark red nukleus terus ada ini ada di crystal dust lumayan banget guys terus disini juga ada gas mirror tapi ini nanti ya event fase 2 jadi seperti itu nah sebenarnya kalau misalnya untuk yang event pertama itu gue udah habisin di red nukleus sama yang ini energy crystal dust untuk dapetin equipment jadi seperti itu oke coba kita akan isi ya nah kalian langsung dapet tuh ya coba disini ada gak ya nih ya 447 447 ya jadi untuk proof of contribution itu setara dengan 1 warp jadi seperti itu dan untuk energy shell ini sebenarnya biscom misalnya gue pribadi ini didapat dari ketika kalian eksplor eksplor bunuh monster yang seperti tadi gue jelaskan itu nanti lama-lama naik untuk energy shell untuk fase 1 itu maksimal itu 20% tadi jadi seperti itu mungkin sampai sini aja untuk video gue kali ini kalau gue salah dalam ucapan ataupun dalam teknis gue minta maaf ya thank you buat buat kalian yang udah nonton sampai habis jangan lupa di like komen dan sopan share ke teman kalian dan subscribe oke see you next video dan semoga bermanfaat bye selamat menikmati selamat menikmati